Tapi yang sekarang akan kita kasih unjuk ke teman-teman di rumah adalah kecepatannya Apakah spesifikasinya sudah berbeda, beda-beda tipis, apakah kecepatannya sama Ini kita sekarang kita coba ya teman-teman ya Oke kembali lagi channel youtube saya teman-teman Kali ini kita kembali lagi ke studio, kali ini kita akan membahas handphone lagi Nah disini di depan saya ada handphone Samsung Note 8 dan iPhone XS Nah disini akan kita tes secara kecanggihan dan teknologi mesinnya teman-teman Nah disini akan saya jelaskan dulu yang pertama teman-teman adalah Samsung Note 8 Samsung Note 8 ini adalah keluaran tahun 2017 CPU-nya menggunakan Octa Core 2,3 GHz Sedangkan RAM-nya adalah 6 Ini variasi ya teman-teman untuk penyimpanan datanya ada yang 64, ada yang 128, ada yang 256 Tergantung teman-teman belinya yang berapa maunya gitu teman-teman Nah chipsetnya sendiri teman-teman menggunakan dual chipset ya teman-teman Ada yang menggunakan Exynos 8895 dan Snapdragon 835 teman-teman Jadi teman-teman tergantung yang dapatnya yang belinya dimana Nah mungkin di luar yang keluarnya Exynos atau Snapdragon yang di Indonesia Snapdragon gitu teman-teman Nah layarnya sendiri menggunakan Super AMOLED 1440 x 2960 pixel Dan kamera belakangnya menggunakan 12 megapiksel Kamera depannya menggunakan 8 megapiksel Untuk baterainya sendiri teman-teman 3.300 mAh teman-teman Jadi belum 4.000 teman-teman Masih 3.300 mAh Karena ini tahun 2017 keluarannya teman-teman Nah itu untuk Samsung Note 8 Nah sekarang kita akan ngebahas adalah Di iPhone XS-nya Keluarannya adalah tahun 2018 Jadi setahun lebih mudah teman-teman Daripada Samsung Note 8 tadi CPU-nya menggunakan Hexacore 2x25 GHz So teman-teman Jadi 2x25 GHz RAM-nya sendiri menggunakan 4GB RAM-nya Sedangkan tadi Note 8 ini teman-teman Sudah 6GB RAM-nya teman-teman Nah bedanya disitu teman-teman Nah untuk kapasitas penyimpanannya sendiri Sama dengan Samsung tadi teman-teman Ada yang 64 Ada yang 256 Ada yang 512 teman-teman Nah dia cuma ada sampai Kalau si Samsung sampai 256 Sedangkan si iPhone sampai 512 Tuh teman-teman Dan chipsetnya sendiri Menggunakan Apple 12 Bionic teman-teman Untuk layarnya Menggunakan Super Retina OLED HDR 10 1125 x 2436 pixel Jadi pixelnya itu 1125 x 2436 pixel Nah untuk kamera belakangnya Sama teman-teman Si iPhone XS ini Menggunakan 12 MP Kamera belakangnya Sama dengan Si Samsung Note 8 tadi 12 MP Nah kamera depannya beda teman-teman XS ini iPhone XS ini Menggunakan 7 MP Sedangkan tadi si Samsung Menggunakan 8 MP Itu bedanya teman-teman Nah baterainya juga berbeda teman-teman Baterainya si XS ini Menggunakan 2658 mAh Sedangkan tadi si Samsung Menggunakan 3300 mAh Jadi beda teman-teman Jadi tadi perbedaannya di RAM beda Oke teman-teman Si CPU nya Ya octa-core dan hexa-core Nah chipsetnya pasti beda Nah layarnya juga beda Tapi yang sekarang akan kita kasih unjuk ke teman-teman di rumah adalah Kecepatannya Apakah spesifikasinya sudah berbeda Beda-beda tipis Apakah kecepatannya sama Ini kita sekarang Kita coba ya teman-teman ya Oke teman-teman Kita akan mulai nyalakan ya Handphone ini ya Barangan ini lagi mati Jadi kita nyalakan bareng-bareng Satu dua Samsung nyala duluan iPhone nyala Oke Siapa yang masuk menu duluan Kita akan lihat Ini sama-sama ya Datanya enggak ada ya teman-teman Datanya sudah dihapus Jadi tidak pakai data Enggak ada data di dalamnya Siapa yang akan masuk menu duluan Oh Ternyata si iPhone teman-teman Si iPhone yang masuk duluan teman-teman Nah si Samsung nya sedangkan belum iPhone langsung masuk menu Oke Kita akan masuk ke pengaturan Sama ya teman-teman Kita akan masuk ke pengaturan lagi Satu dua Oke Kita masuk ke pengaturan Tentang ponsel Coba mengenai Satu dua Untuk sentuhannya Hampir sama ya teman-teman ya Coba kita Masuk ke kamera dulu deh Masuk ke kamera Kita akan buka kameranya Oke Satu Dua Tiga Lebih Cepat Si iPhone Oke Kita Sekali lagi Kita keluar lagi Kita masuk ke Kamera lagi Satu dua Lebih cepat iPhone teman-teman Nah kita Balik ke kamera depan Satu dua Lebih cepat iPhone Ini ya kita balik lagi Satu dua Lebih cepat iPhone Satu dua Ya lebih cepat iPhone teman-teman Oke Sekarang kita masuk ke Kita akan browsing Kita masuk ke browser ya teman-teman ya Kita masuknya ke browser aja nih Ini yang di iPhone Masuk ke Safari Yang ini masuk ke Google Oke Satu dua Tiga Oke Ini kita searching Google Kita mau searching apa nih Kita buka Youtube saya aja ya Oke Kita searching sama-sama ya Satu dua Lebih cepat iPhone Tapi dia iPhone ini masih loading Udah nongol dia Tadi masih loading Mungkin Sinyal ya teman-teman ya Tapi nampil duluan dia Yang ini Nampil tanpa loading Ini masih loading Yang iPhone Oke Kita buka Youtube Satu dua Lebih cepatnya si Ini nih teman-teman Si Samsung Mungkin itu Beda lagi ya Oke Kita masuk ke searching Youtube aja deh Oke Kita masuk Youtube Oke ya teman-teman Kita terusurin nih Nih kita searching Boss Chuck ya Boss Chuck Ini juga teman-teman Boss Chuck Oke ya Kita searching sama-sama Satu dua Lebih cepat XS teman-teman Ini kita sama-sama Tidak di aplikasi Lewat Jelajah Ini Google Ini Safari Teman-teman Jadi kita Nggak lewat dari Aplikasinya Jadi kita buka lagi Ini channel saya nih Satu dua Ini lebih cepat Si Samsung ya Tadi masih loading nih Secara Secara ini sih Beda-beda tipis ya teman-teman ya Oke Kita masuk ke video Satu dua Lebih cepat si Samsung ya teman-teman Kalau udah masuk ke dalam Channel kita itu Dia lebih cepat Nih coba kita Puter salah satu ya Destinasi pantai Wius atau Bali nih Satu dua Lebih cepat si Samsung ya Tuh teman-teman Lebih cepat si Samsung Coba kita Skip yang ini dulu Oke Kita masuk ke yang Dreamland Coba Satu dua Tiga Mungkin jaringan juga ya teman-teman Tapi secara Secara Apa nggak lewat aplikasinya Nggak tahu EOS dan Google Lebih cepat Tapi kalau secara Yang kita bikin sekarang ini Dia lebih cepat si Samsung teman-teman Kita buka yang video pertama nih Satu dua Yang short ya teman-teman Satu dua tiga Ini disini yang sering diadakan Telat ya teman-teman Lebih cepat si Samsung Note Tuh teman-teman Tuh teman-teman tadi yang menang adalah si iPhone dengan kalau secara menelusuri kita apa searching-searching di YouTube dia internetnya lebih menang si Note secara buka kamera tadi menangnya si iPhone kalau yang kita membuka masuk menu secara ininya draw menurut saya draw jadi ini menggunakan RAM 6 Samsung Samsung Note ini teman-teman sih si iPhone menggunakan RAM 4 karena tadi ya mungkin perbedaan RAM tadi padahal ya teman-teman sebenarnya lebih gede RAMnya si apa namanya si Samsung Galaxy Note 8 nya tapi chipsetnya beda juga teman-teman gitu loh tapi kalau untuk secara jelasnya telusuri untuk internetnya kita nggak tahu apa internetnya lemot atau apa tapi lebih cepat si Samsung Note 8 karena dia mungkin mungkin aplikasinya dari Google juga teman-teman sistemnya kan punya Google juga kalau ini kan iOS tapi secara keseluruhan lebih unggul iPhone XS teman-teman beda sedikit sih teman-teman tadi dia beda di kameranya lebih cepat muter ke belakang juga lebih cepat terus secara apa secara ngebukanya yang tadi draw juga nah gelajahnya lebih unggul si siapa untuk internetnya lebih unggul si Samsung Note 8 nya jadi teman-teman bisa lihatlah perbedaannya nah untuk nyala pertamanya lebih unggul si iPhone XS nya tadi teman-teman duluan dia nyala walaupun si Samsung tadi duluan nongol Samsung ini masih belum nongol tapi masuk menu nya duluan si XS teman-teman nah jadi situ makanya saya bilang lebih unggul sedikit si iPhone XS nah secara secara teknologi dan tahun keluaran juga lebih unggul sedikit tapi enggak ada salahnya teman-teman untuk membeli iPhone Samsung Samsung Note 8 Galaxy Note 8 ini di tahun sekarang menurut saya masih oke masih 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 relevan teman-teman untuk iPhone apalagi untuk iPhone XS nya teman-teman masih oke banget jadi untuk tahun 2021 teman-teman membeli iPhone ataupun Samsung Note 8 secara second masih oke teman-teman asalkan teman-teman bisa melihat apakah handphone ini masih layak dipakai atau dalam artian sudah pernah di service atau pernah dibongkar saya sarankan buat teman-teman yang ingin membeli handphone second tuh jangan pernah sudah dibongkar teman-teman itu teman-teman kecuali dibongkar di service center kalau service center pasti mengganti dengan barang yang original mungkin saja akan pernah jatuh dia harus ganti layar LCD nya ya enggak ada masalahnya kalau di service center teman-teman karena tipe handphone ini menggunakan layar dan teknologi yang lumayan bagus dan lumayan mahal karena Samsung Galaxy Note 8 ini menggunakan Super AMOLED layarnya sedangkan teman-teman ini menggunakan Super Retina OLED jadi layarnya sama-sama mahal teman-teman gitu loh makanya kalau pergantian layar mungkin pernah kalau handphone di tahun 2017 2018 tapi alangkah baiknya belum pernah dibongkar lebih baik teman-teman karena handphone ini spare part nya dan harganya di saat dikeluarkan lumayan mahal itu teman-teman jadi itu aja yang bisa saya berikan informasi buat teman-teman di rumah tentang dunia gadget atau handphone teman-teman semoga bermanfaat buat teman-teman atau referensi buat teman-teman yang low budget ingin membeli iPhone XS atau Samsung Galaxy Note 8 teman-teman jadi teman-teman punya gambaran lihat channel YouTube saya review saya tentang iPhone XS dan Samsung Galaxy Note 8 gue bisa, lu bisa jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video saya dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya gue bisa, lu bisa terima kasih